Oke, saya akan sampaikan kuliah hari ini topiknya tentang image restoration and image quality assessment. Oke, sekarang saya sudah tahu bahwa saya bisa melakukan image restoration dengan berbagai cara. Saya bisa hilangkan noise-nya, saya juga bisa estimasikan modelnya, saya juga bisa lakukan dengan menggunakan method deep learning. Apapun cara yang saya pilih, oke, citra saya sekarang sudah beres, sudah direstorasi. Citra saya, saya dapatkan restorasinya hasilnya seperti ini, contohnya ya, misalkan. Nah, pertanyaannya adalah, citra ini bagus belum? Apakah citra ini sudah cukup baik? Apakah saya sudah selesai melakukan proses restorasinya? Kalau saya punya ground truth, saya bisa menghitung dengan mudah seberapa bagusnya secara kuantitatif citra saya hasil restorasi yang tengah ini. Kalau saya punya ground truth, saya bisa itun seberapa jauh citra yang saya peroleh hasil restorasi dengan target yang saya inginkan. Begitu ya, mindset-nya. Tetapi problemnya adalah, tidak selalu ada citra yang sempurna tadi sebagai target untuk setiap problem restorasi yang kita punya. Kalau saya enggak punya original image-nya, bagaimana ya kita dapat menghitung kualiti citra? Sudah bagus belum hasil yang saya inginkan? Saya akan introduce konsep image quality dan image quality assessment. Oke, kita akan lihat definisi dulu ya. Image quality itu apa sih? The level of accuracy in which the digital system or digital image displays the scene or displays the image. Pertama, kita bicarakan secara akurat. Akurasi. Jadi, ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek akurasi. Seberapa miripnya digital representation yang saya punya mendisplay citra-nya. Berarti saya punya comparison dong, saya harus punya emang aslinya harusnya seperti apa. Dan seberapa dekat replikasi saya terhadap aslinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bisa meng-approach konsep kualitas. Seberapa bagusnya citra dengan memperhitungkan visually significant attributes dari citra. Dan ini yang dinamakan dengan visual pleasingness. Saya berusaha menerjemahkan istilah ini. Sulit sekali ke dalam bahasa Indonesia. Apa ya? Visual pleasingness. Enak dilihat secara visual. Sebenarnya, itulah maksudnya. Ini enak dilihat secara visual oleh mata manusia, oleh user. Jadi, ada dua cara kita bisa melihat. Apakah kita mikir akurasi? Seberapa dekatnya ke target? Atau, oh ini citra sudah bagus, sudah bagus. Ini nyambung dengan slide paling pertama saya tadi. Yang mana enhancement pun, image enhancement pun. Kita memperbaiki citra, kita memperbaiki citra again and again sampai cukup enak. Cukup bagus. Sampai apa? Sampai visually pleasing. Ini ada dua hal yang bisa kita pertimbangkan ketika kita mau mendapatkan citra yang kualitasnya baik. Bagaimana kita dapat melakukan measurement-nya, assessment-nya? Ada dua cara. Yang pertama, subjective IQA. Dan kedua, objective IQA. Yang pertama, subjective IQA adalah yang mungkin tadi diceritakan oleh Mas Tazri. Jadi, sebenarnya, subjective IQA adalah metode yang paling reliable ketika kita mau mengatakan suatu citra itu bagus atau tidak. Kenapa bukan yang akurasi tadi? Karena kalau akurasi tadi itu biasanya untuk suatu aplikasi tertentu. Citra ini sudah cukup bagus, belum sampai bisa lakukan object detection. Citra ini sudah cukup bagus, belum sampai saya dapat lakukan klasifikasi objek. Begitu, ada targetnya tertentu. Tapi kalau saya mau bicarakan suatu konsep bagus, suatu konsep kualitas yang jauh lebih holistik, yang jauh lebih general, sebenarnya subjective IQA yang paling bisa menceritakan itu. Kita bisa gunakan observer, human, karena biasanya penikmat atau end user dari suatu citra adalah human. Dan plusnya, subjective image quality assessment mengencompass atau membungkus suatu, dapat menceritakan, dapat merefleksikan visual pleasingness. Ini adalah suatu konsep yang agak abstrak ya. Visual pleasingness, sudah enak belum dilihat? Dan itu hanya dapat diungkapkan oleh user yang sifatnya human. Nah, tentu saja kalau saya mau menilai semua citra saya dan tanya sama orang, ya boleh saja ya. Tetapi kan tidak ada satu orang pun yang bisa dijadikan kayak golden standard ya. Ya sudah saya saja kalau gitu, semua citra saya lihat sudah bagus, sudah bagus, suka-suka saya. Tentu saja ini tidak ilmiah ya kalau maunya sekedar saya bilang sudah bagus atau belum. Jadi ada caranya, ada metodenya dan ada kriterianya bagaimana kita dapat lakukan survei untuk mendapatkan subjective image quality assessment. Tentu saja eksperimen yang seperti itu tentu saja banyak kriterianya, banyak bla-bla-bla sehingga ya agak ribet ya, cukup melelahkan lah ya untuk melakukan itu labor intensif, time intensif. Sehingga kita juga dapat melakukan, mohon maaf, kita juga dapat melakukan objective IQA. Nah, objective IQA ini tujuannya adalah untuk membuat suatu model matematis yang hopefully bisa menceritakan kualiti yang subjektif pun, tetapi dapat dilakukan secara otomatis. Jadi ini model matematis. yaitu tadi menggunakan matriks, mungkin yang tadi sudah disebut. Mohon izin sebentar, perlu bakal. Kita lanjutkan. Jadi tadi contohnya objective image quality assessment mungkin adalah model yang tadi diceritakan disebut oleh Mas Dedia di chatbox, pakai matrik. Matrik-matriknya apa? Error ya, bisa matrik error. Atau dengan cara lain, kita dapat melakukan scoring, yaitu apa atribut yang kita anggap penting pada citra. Seperti contoh yang tadi diceritakan Mas Muhammad Arief. Kita bisa pakai CNN untuk mendeteksi tekstur. Oke, berarti untuk konteks tersebut, bagi kita tekstur itu either penting atau tidak penting. Oke, jadi ini adalah dua cara yang mungkin kita lakukan secara objektif. Poinnya adalah biasanya objektif IQA itu nanti akan ada angka tertentu, skor tertentu yang dapat menggambarkan kualitas, dan sebisa mungkin maunya kita angka itu skor tadi merefleksikan apa yang dianggap bagus oleh manusia. Jadi kalau skornya bagus, kayak misalnya 90 out of 100, ya artinya secara manusia, kalau saya kasih lihat ke manusia, harusnya manusia juga menganggap citra tersebut bagus. Begitu ya, kita maunya dua-duanya menggambarkan hal yang berkaitan, berkorelasi. Bahwa yang objektifnya bagus juga subjektifnya bagus. Saya akan mulai dengan yang objektif dulu ya. Yang objektif tadi saya sempat katakan, kita bisa menggunakan suatu matematik model, baik itu metrik, baik itu network, atau scoring method lainnya, untuk memberi angka terhadap bagusnya citra. Nah, di sini kita punya tiga jenis metrik. Yang pertama, full reference method, reduce reference method, dan no reference method. Nah, yang pertama tadi, yang full reference adalah yang tadi saya membutuhkan ground truth atau target yang saya anggap sempurna untuk mengukur seberapa jauhnya restorasi saya dari target tersebut. Ini contohnya kayak tadi SSIM, PSNR tadi. Atau saya juga dapat menggunakan reduce reference. Ini saya tidak punya ground truth. Asalnya ya, mungkin saya tidak punya ground truth yang beneran, tidak punya citra full, tetapi mungkin saya memiliki informasi target. Jadi, misalnya fitur, fitur, mohon maaf, fitur yang menjadi target itu seperti apa, saya punya di reduce reference. Atau saya juga punya no reference method, di mana saya punya metode untuk mengukur, oh ini gambar ini bagusnya segini, skornya segini, tanpa saya punya satupun reference image. Ini adalah beberapa contoh full reference image quality metrics. Saya mohon ingat di-disclaim ya, disclaimer saya adalah, ini adalah non exhaustive list. Tentu saja tidak hanya yang ada di sini. Ini adalah metrik-metrik yang mean square error base, jadi based on mean square error. Ada mean square error yang bisa jadi RMSI, jadi SNR, PSNR, dan banyak banget derivasi lainnya. Ini adalah full reference ya. Selanjutnya saya juga punya full reference yang bukan based on MSE, tetapi based on structure. Jadi, saya punya structure base full reference image quality metrics, ada yang namakan UIQ, universal quality index, ada juga turunannya, yaitu SSIM, dan banyak banget variasi dari SSIM. saya akan bahas sedikit tentang SSIM. Kalau RMSI, error seperti itu, saya akan asumsikan Anda sudah tahu maksudnya apa. Karena error, kita menghitung jaraknya antara yang target dengan yang restorasi atau yang saya buat. Sekarang, di sini kita tunjukkan beberapa citra dengan distorsi-distorsi yang berbeda. Semuanya memiliki MSI 210. A, B, C, D, E, F, semuanya MSI-nya 210. Eh, sorry, A itu original ya, mohon maaf. B, C, D, E, F, itu MSI-nya 210. Jadi, kalau saya pakai MSI, citra B, C, D, E, F, ini kualitasnya sama. Semuanya bagus. Padahal, kalau kita pikir secara persepsual, kayaknya B dan I ini levelnya nggak sama. Mungkin secara error sih sama, tetapi ini nggak bagus nih. Saya pribadi dari manusia lebih mudah memahami B atau C dibandingkan dengan D atau F. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan SSIM. Nah, SSIM instead of hanya melihat beda nilai piksel, dia menggunakan beberapa atribut visual yang dianggap penting untuk persepsi manusia. Apa aja? Luminance, contrast, dan structure. Jadi, menurut Wang et al, yang penting bagi manusia ketika melihat suatu gambar adalah luminance, yaitu terang, gelapnya, atau ini intensitas ya, ini yang hubungannya dengan intensitas adalah luminance. Contrast, jadi edges, derivations, apa sih, turunan gambar, dan structure, shapes, garis, dan lain sebagainya. Lalu, kombinasi dari ketiga hal tersebut dia hitung menjadi suatu structural structural similarity. Jadi, di sini ada comparison luminance, contrast, dan structural di mana kita dapat merepresentasikannya jadi SSIM, kemudian kita dapat merata-ratakannya pada seluruh citra. Lagi-lagi, biasanya sekarang ini sih, method ini sudah included di banyak library pengolahan citra kalau Anda gunakan Python maupun nanti. Oke, jadi dengan menggunakan SSIM, kita dapat memperoleh gambaran yang mungkin lebih sesuai dengan citra yang kita lihat di sini. Ini original image, oh, sorry, ini original image, ini contrast stretch, dan seterusnya. Walaupun semuanya MSI-nya 210, dapat dilihat ya, bahwa MSSIM ini beda-beda. Kalau yang B, ini contrast stretch, MSIM-nya, sorry, SSIM-nya cukup bagus, 0,91. Sedangkan yang blur, bisa dilihat, dan JPEG compress, dapat dilihat, DNA ini nilainya lebih jelek. Jadi mungkin dalam konteks ini, MSSIM-nya jauh lebih menggambarkan representatif terhadap kualitas citra yang ada di sini. Selain itu, ada juga skor yang dinamakan freshet inception distance, FID. Ini saya gunakan, saya bahas, karena belakang ini sering banget saya menemukan paper yang mulai menggunakan freshet inception distance ini. Caranya adalah untuk menghitung atau scoring-nya, citra, dengan menggunakan inception V3. Jadi punyanya Google ya, punya inception V3 model untuk image recognition. Jadi dia menggunakan layer-layer tertentu, dia menggunakan layer, output of the last layer of inception V3. Dan dia menggunakan layer tersebut untuk mengukur seberapa bagus citra tersebut. Nilai aktivasinya yang dia gunakan. Dan dapat dilihat di sini nih ya, FID score yang agak noisy gini, tinggi, makin bagus, makin bagus mirip aslinya dia, disturbance level-nya akan low. Dan hal lain, FID-nya akan lebih rendah. hal-hal yang perlu diingat ketika Anda menggunakan FID untuk mengukur kualitas, lower FID scores artinya lebih bagus ya, jadi lebih rendah lebih bagus, akan tetapi how low is good. Untuk FID ini, ini adalah satu metric yang cenderung baru ya, tidak se-well research SSIM atau PSNR dan seterusnya, sehingga pada saat ini benchmarking-nya agak kurang dan belum banyak konsensus bagus itu seperti apa. Jadi contohnya nih, ini adalah kutipan tentang FID scores, FID scores yang dijadikan patokan, oh ini adalah hasil saya, FID score-nya berapa gitu kan. Nah, bisa dilihat bahwa range of FID score-nya itu jauh. Ada yang 37, ada yang 65, ada yang 27. Nggak ada takem, nggak ada konsensus yang nggak ada cukup banyak benchmarking, tidak cukup banyak works yang ada di luar sana, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata FID score yang bagus itu 20. Misalkan ya, contohnya saya asal nyebut angka. Sehingga hati-hati ketika menggunakan FID score, tidak, apa namanya, untuk mengklaim sudah bagus atau belum. Karena tidak ada benchmark-nya masih agak kurang. Selanjutnya, kita juga dapat gunakan Reduced Reference Image Quality Matrix. Once again, ini adalah Non-Exhaustive Licks, Non-Exhaustive Licks, banyak cara lainnya. Salah satu yang paling umum adalah estimating FR Matrix. Jadi kalau FR yang tadi fully reference Matrix kayak SSIM segala macam, kan kita harus punya ground truth ya. Tapi kalau Reduced Reference kita nggak punya ground truth-nya. Jadi, salah satu approach-nya adalah saya gunakan hal-hal asumsi tertentu untuk mengestimasikan well-known full reference-nya. Seperti contohnya ini, Structural Similarity Estimation. SSIM kan tadi full reference ya, tetapi kalau saya nggak punya, ground truth-nya saya bisa estimasikan SSIM-nya. Dan dapat dilihat bahwa Structural Similarity Estimation ini cukup bagus, cukup korelasinya, cukup tinggi dengan SSIM yang sesungguhnya. Ada juga Reduced Reference Image Quality Assessment pakai Image Statistics dan Statistical Modeling. Kita bisa lihat, jadi dia punya rule gitu ya, kalau yang bagus itu seperti apa, dan dia scoring accordingly. Pakai gradients dan modeling-nya. Dia coba lihat distribusinya sesuai nggak dengan yang dianggap ideal oleh dia. yang paling terakhir dan mungkin paling kok bisa ya, itu adalah No Reference Image Quality Matrix. Ini lagi-lagi a non-exhaustive list. Nah, di sini kita tidak punya reference sama sekali. Nggak punya. Ground truth-nya itu nggak punya. Jadi, biasanya kita akan melakukan scoring berdasarkan suatu dataset or berdasarkan atribut yang dianggap good quality. Jadi, di sini sudah kelihatan ada asumsi terjadi terlebih dahulu. Saya asumsikan dataset ini adalah dataset yang bagus. Saya asumsikan bahwa yang warnanya seperti ini bagus. Saya asumsikan bahwa edges seperti ini bagus. Jadi, kita sudah preset duluan atribut-atribut apa yang kita anggap bagus. Nah, ini adalah tiga yang cukup banyak dipakai. Brisk, nick dan pick. Seingat saya, nick ini adalah terusannya brisk. Jadi, nick ini adalah lanjutannya brisk. author-nya sama ya. Author-nya sama, sama-sama metal. Nah, ini tiga ini juga kalau saya nggak salah ingat, ketiga metrik ini sudah implemented di MATLAB karena cukup umum di pangkat. Caranya kurang lebih, saya akan bahas yang nick saja, tetapi yang dua lagi kurang lebih mirip. Jadi, dia punya suatu dataset of natural images, natural image quality evaluator, dia punya natural images yang dia anggap bagus. Nah, kemudian dia mengekstraksi fiturnya dan dia memodalkannya dengan menggunakan MVG. Dia bikin modelnya. Oke, ini adalah dataset. Ideal saya multivariate Gaussian-nya seperti ini. Nah, kalau begitu, kalau saya punya citra apapun yang masuk, seberapa match-nya dengan multivariate Gaussian model yang saya tadi dapatkan dari dataset ideal saya. Nah, di sini kita punya equation untuk bagaimana saya bisa menghitung si NNS yang tadi, si Natural Scene Statistic yang dari dataset natural saya, seberapa fit dia kalau saya punya data yang masuk. Dan ini ada rumusannya untuk bagaimana dia menghitung fit-nya citra yang masuk dengan citra yang ada di dataset benchmark saya. Nah, saya berikan tit bintang di sini. Ini ada variabel yang sangat besar dan perlu didebat menurut hemat saya. Ketika Nick mengklaim bahwa ini adalah dataset natural yang bagus, dataset ini itu harusnya bisa di-scrutinize kalau dia mempublishnya. Natural images ini kamu bilang bagus, menurut si Metal ini, menurut si Nick ini, ini adalah dataset yang bagus. Ini citranya itu semacam apa? jumlah citranya seberapa banyak? Dia mengklaim natural images. Artinya, dia banyak menggunakan gambar-gambar luar, gambar outdoor, gambar yang natural, gambar yang alami, yang di alam, yang di luar. Sehingga banyak gambar-gambar citra-citra yang mungkin bukan nature, misalnya saya foto desk saya di sini, oleh Nick ini akan dianggap kualitasnya jelek karena tidak natural. Ini adalah yang perlu didebatkan namanya juga akademinya kita bisa mendebatkan how good actually Nick ini. Dan itu tadi sampai sini adalah no reference matrix. Banyak ya, tadi tiga, saya bahas cuma satu, yaitu Nick. Hal yang harus Anda ingat, metrik apapun yang Anda pakai itu, Anda boleh pilih sesuai konteks. Saya lagi perlu mengukur apa, saya lagi perlu mengukur warna, mungkin lebih baik saya menghitung color difference. Saya lagi perlu mengukur tekstur, seperti yang tadi sempat diceritakan ide-nya oleh Mas Arief, mungkin saya perlu mempertimbangkan tekstur. Semua tergantung konteks. Saya mau menggunakan citra hasil restorasi buat apa itu juga ngaruh. Saya juga sempat sebut di pertemuan paling pertama, kadang-kadang langkah IQA ini di-skip. Tetapi hasil restorasi langsung di-inputkan ke dalam apapun aplikasi yang mau saya pakai. Contohnya, saya lagi membuat sistem deteksi objek. Gambarnya jelek, karena hujan, karena apa. Daripada saya restorasi, lalu saya harus hitung, sudah bagus atau belum, ya sudah saya restorasi saja, lalu saya masukkan saja langsung ke dalam aplikasi objek deteksi saya. Sudah bisa belum? Kalau sudah bisa, ya sudah, saya tidak perlu tahu dia nix score-nya berapa, SSIM-nya berapa, tidak apa-apa. Yang penting dia sudah bagus untuk kepentingan saya, yaitu objek deteksi. Sehingga ngitung IQA itu sangat konteksual. Saya butuh konteks untuk apa citra saya diperkenalkan. Kalau saya memutuskan untuk menggunakan metrik-metrik yang tadi itu full reference, use reference, ataupun no reference, saya harus hati-hati. kalau MSI kan makin kecil makin bagus ya, dia error kan. Tapi kalau SSIM dan PSNR makin tinggi makin bagus. Jadi hati-hati, kadang-kadang ketika kita menulis paper, sering banget dapat feedback ketika menulis jurnal, tolong diberi tanda, ini untuk mengukul metriknya itu SSIM makin tinggi makin bagus, PSNR juga makin tinggi makin bagus, color difference makin rendah makin bagus, RMSI makin rendah, NIC makin rendah. Contohnya seperti itu, dan kadang-kadang juga mohon dituliskan range-nya. Karena range-nya itu memberikan konteks yang berbeda bahwa RMSI kan 0-1, SSIM ini kan sebenarnya minus 1-1, tapi saya convert di sini. hati-hati ketika mempresent hasil IQA di dalam tulisan, di dalam presentation, please give konteks buat apa, kedua juga please indicate dia itu perlu tinggi atau perlu rendah range-nya apa, karena semuanya beda untuk menerjemahkan. Ini adalah salah satu poin yang penting diingat ketika membicarakan metrik. Yang kedua tadi adalah subjective image quality matrix. Itu tadi yang diceritakan oleh Mas Fazri, kita dapat menggunakan human observer untuk menilai. Ini juga sering disebut sebagai psychovisual experiment. Psychovisual itu adalah psychology of human vision. Seharusnya ketika kita lakukan yang seperti ini, nggak bisa sembarangan. Saya juga nggak bisa cuma nanya satu orang. Rule of thumb-nya biasanya saya butuh minimal 30 orang untuk melakukan psychovisual experiment. Lalu biasanya ini secara fisik saya harus set up suatu ruangan yang standar, layar yang standar, sehingga semua observer saya 30-30-nya melihat dalam lingkungan yang sama. Biasanya kita pakai background abu-abu. Mungkin Anda ingat minggu lalu ketika kita membicarakan warna kenapa complementary after effect saya pakai warna abu-abu. Karena abu-abu itu yang paling netral, bukan hitam dan bukan putih. Begitu pula dengan setup ketika saya lakukan survei seperti ini. Biasanya background-nya di set 125, 125, 125, yaitu abu-abu. Standard setup untuk psychovisual experiment itu harus sama. Misalnya setup-nya seperti ini harusnya belakangnya abu-abu, lalu saya tampilkan citranya yang referens atau citra yang mau dinilai di situ. Begitu pula dengan tempat duduknya sampai ke tempat duduk-tempat duduknya harusnya sama supaya kondisi pencahayaan juga konstan. Kita mengalami kesulitan cukup besar selama pandemi karena tidak bisa melakukan eksperimen seperti ini in person. Belum lagi ini beri-time and labor intensif. Yeah.